Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 3 Tembilahan melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap seluruh petugas pelayanan pelabuhan, mulai dari kru, KPK kapal, serta seluruh petugas pelayanan pelabuhan dan masyarakat lainnya yang ada di lingkungan pelabuhan kelas 3 Tembilahan. Yusudar Se, selaku Kepala Seksi PRL dan KLW KKP kelas 3 Tembilahan, menyampaikan, Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terhadap seluruh petugas pelabuhan, ia melihat antusias dari masyarakat semakin meningkat terhadap kegiatan vaksinasi COVID-19. Sebanyak 180 orang yang akan menjadi target vaksinasi dilakukan di pelabuhan. Ia menambahkan pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan secara temporer sesuai dengan ketersediaan vaksin yang ada. Pada tanggal 5 Juli 2021 mendatang akan dilakukan vaksinasi tahap 2. Kami laksanakan sudah yang ketiga kali nih Pak, seperti yang Bapak bilang tadi dengan adanya informasi sanksi, saya perhatikan ketersediaan masyarakat masih makin kuat. Jadi hari ini kita perhatikan masyarakat semakin kuat, jadi ini dapat diartikan bahwa kesedaran atau vaksin bagi masyarakat semakin tinggi. Jadi ini ada 8 juta dan 8 juta. Ini kita laksanakan tempore Pak, hari ini, untuk Pak pertama, nanti tanggal 5 Juli, tahun 2 hari ini. Besok lusa kita evolusi lagi Pak, kita laksanakan tentu tergantung kesejaan vaksin. Kita akan evolusi, kita akan laksanakan untuk tanggal tempurnya, tergantung kesejaan vaksin yang ada. Target seluruhan yang untuk di pelabuhan sekitar 180, 180 orang. Kita menginginkan Pak, target kita ini akan tercapai 100% daripada ada, kita akan berusaha, target yang kita ada susun, jatuh itu kita usahkan sebesar 100%. Ya, masyarakat, tersebut di pelabuhan kegirahan, itu semua sudah vaksin. Ya, Pak, untuk kendalaan berarti mungkin tidak berapa banyak, mungkin salah satunya mungkin masih ada masyarakat yang mungkin tidak punya KPD, tidak punya HP, jadi kita kesempatan untuk ini. Tapi itu bisa kita antisipasi, rata-rata masyarakat yang KPD itu ada kakaknya, di kakak seluruh kakaknya. Jadi kedua yang tidak punya HP, kita akan kombinasi dengan HP temannya untuk menelepon untuk tahap yang kedua. Jadi yang datang hari ini, kita harapkan seluruh kesempatan datang juga untuk KP kedua tanggal 7 Juli. Di samping itu, salah satu petugas pelabuhan dan salah satu peserta vaksinasi SAFII menyampaikan apresiasi terhadap petugas KKP yang telah menyelenggarakan kegiatan vaksinasi COVID-19 di pelabuhan kelas 3 Tembilahan. Ia mengajak seluruh masyarakat agar antusias mendukung program dari pemerintah terhadap kegiatan vaksinasi COVID-19. Apresiasi terhadap petugas pelabuhan yang terhadap kegiatan vaksinasi COVID-19. Apresiasi terhadap petugas-petugas KKP yang telah menyelenggarakan kegiatan vaksinasi COVID-19 di atas, Tim Liputan Gemilang Televisi melaporkan.